Realisasi investasi pada kuartal 2 tahun 2016 naik 12,3% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu menjadi 151,6 triliun rupiah. Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat nilai investasi yang masuk pada periode tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya. Data BKPA menunjukkan realisasi investasi di kuartal 2 tahun 2016 terdiri dari penanaman modal dalam negeri sebesar 52,2 triliun rupiah dan penanaman modal asing sebesar 99,4 triliun rupiah. Sementara itu, realisasi investasi di sepanjang semester pertama 2016 mencapai 298,1 triliun rupiah atau sekitar 50,1% dari total target realisasi investasi 2016 sebesar 594,8 triliun rupiah. Menurut BKPM, di tengah kondisi ekonomi global yang masih bergejolak, realisasi investasi di Indonesia mampu berjalan sesuai dengan target. Terima kasih telah menonton!